Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, AP Syam Kali ini saya coba memposting proses pertumbuhan Dari bakalan bonsai stek saya Dari jenis cemara udang Kebetulan proses awal perlakuan bakalan bonsai stek cemara udang ini Sampai kepada proses penanamannya Telah saya posting pada video saya sebelumnya Dan insya Allah pada malam ini Saya akan coba memperlihatkan kepada teman-teman Bukti bahwa bakalan bonsai stek cemara udang yang sebesar ini Dengan diameter sekitar 24 cm Ternyata bisa tumbuh dengan baik Tentunya hal ini karena perlakuannya yang baik pula Baik sebelum saya lanjut untuk membuka sungkup daripada Bakalan bonsai stek cemara udang ini Saya akan coba memperlihatkan kembali kepada teman-teman Dan cuplikan video saya sebelumnya pada saat proses awal Sampai proses penanaman dari bakalan stek cemara udang ini Satu bakalan bonsai hasil stek saya Dari jenis cemara udang Kebetulan tadi siang di sekolah saya Lagi menebang cemara udang yang sudah cukup dua umurnya Karena dia watirkan robo dan menimpa gedung sekolah Dan kebetulan juga pada saat selesai penabangan Saya melihat ada bagian yang unik dari cabang cemara udang itu Oleh karena itu saya ambil Ya disini keunikannya teman Karena ini ada seperti bekas luka yang sudah cukup lama Nah besar dari cabang ini Pas 24 cm diameternya Itulah tadi cuplikan video proses perlakuan Sampai proses penanaman dari bakalan stek cemara udang ini Sekarang ini Saya akan coba perdatkan kepada teman-teman Bagaimana model pertumbuhannya di dalam sungkup ini Ya jadi harus pelan-pelan Karena tunas-tunasnya ini masih sangat mudah Karena baru beberapa minggu ini Ya jadi teman-teman bisa lihat Ya ini Tunas-tunasnya ini sudah Tumbuh di seluruh bagian Ya jadi kita lihat dulu dari dekat Saya coba tarik dulu ini patoknya Ya ini sudah Banyak Tunas Bahkan sudah mulai tumbuh juga Tunas baru di ketiak daun seperti ini Ya jadi teman-teman bisa lihat ini Ya apalagi Ada Berapa teman Yang pernah meminta untuk Diposting hasilnya Nah inilah teman Jadi apa yang saya posting itu Bukanlah Sesuatu yang Mustahil Jadi ini sangat Rapat teman Ya jadi teman-teman bisa lihat ini Padat sekali pertumbuhannya Namun Perlu juga Saya sampaikan kepada teman-teman Untuk supaya Lebih amannya lagi Saya harus Tetap Sungkup Untuk beberapa hari lagi ke depan Agar Perkembangan dari Tunas-tunas ini Tidak kaget Apalagi Saat ini sudah Mulai musim kemarau Tentu cuaca di sekitar Sudah mulai Panas Yang bisa Mempengaruhi Daripada Pertumbuhan Dari Bakalan bonsai Apalagi Apalagi ini adalah Hasil Stek Jadi Untuk itu Bagi teman-teman Yang Lagi Menanam Bakalan bonsai Di musim Kemarau Seperti ini Sebaiknya Jangan terlalu Tergesa-gesa Untuk Membuka sungkup Karena Dihawatirkan Nanti Akibatnya Fatal Dan Kalau misalnya Sudah diperkirakan Mampu Menahan dari Panasnya Cuaca Maka Boleh Dibuka Tetapi Secara Bertahap Jadi Cukup Nantinya Di bagian Atas Dari Sungkup Ini Kita Lepas Ikatnya Dan Untuk Sementara Plastik Sungkup Ini Tetap Berada Di samping Untuk Menghindari Panas Yang Terlalu Banyak Atau Terlalu Keras Agar Nantinya Bakalan Bonsai Itu Bisa Tetap Bertahan Ya Jadi Sekali Lagi Teman Inilah Bakalan Bonsai Stek Saya Yang Besarnya Lumayan Besar Jadi Sekali Lagi Diameter Batang Dari Bakalan Bonsai Stek Cemara Udang Ini Adalah Sekitar 24 cm Pada Video Saya Sebelumnya Teman Teman Dilihat Juga Bagaimana Saya Memahat Bagian Pangkal Ini Jadi Disitu Saya Pahat Untuk Membuka Atau Membuang Kayunya Yang Sudah Lapuk Dan Saat Ini Alhamdulillah Lumayan Jadi Kayunya Kembali Normal Dan Keras Jadi Saya Perkirakan Ini Sudah 90% Berhasil Nah Demikianlah Teman Sebagai Bukti Bahwa Cemara Udang Yang Sebesar Ini Juga Ternyata Bisa Berhasil Tumbuh Dengan Baik Meskipun Hanya Dengan Stek Sekali Lagi Terima Kasih Teman Teman Tidak Usah Khawatir Untuk Menyetek Daripada Bakalan Bonsai Cemara Udang Jika Perlakuannya Bagus Dan Teman Teman Mengikuti Petunjuk Perlakuannya Dalam Video-video Saya Sebelumnya Insya Allah Teman Teman Tidak Akan Kecewa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mencoba